Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to S9 Division. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Desember. Hari sebuah jadwal kelatkan atau simulasi pembidikan jamaah pertama di Jenderal Jakarta akan melaksanakan simulasi itu yang gimana salah satu tujuannya dalam pertimbangkan siswa kelas 9 bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara mengerjakan. Diharapkan saat tujuan nasional nanti siswa sudah tidak asing lagi dengan aplikasi UMBK Tahun UJ. Bagaimana jalanan kegiatan simulasi ini yang persen dengan Jakarta? Yuk, saya saksikan dulu. Terima kasih telah menonton! 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 dan nilai-nilainya bisa terus meningkat! dari tahun-tahun sebelumnya! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sini selanjutnya sudah menonton! Terima kasih telah menonton! bisa menonton! teman-teman! saya manratis telah menonton! saya gak! saya radio tapi tidak komentar! saya nggak! saya kita sudah menonton! saya para jenis teling telinganya! saya tidak tahu hack! gitu jadi sebenarnya tinggal mengulang-mengulang aja ya Oke sukses gimana setelah mengikuti simulasi ini masalah-masalah yang terjadi apa enggak masalah teknisnya kalau soalnya itu kan ngerjain dari jam berapa tadi tapi disitu ada waktunya berapa jam 2 jam makonnya apa hari matematika kemudian nilainya langsung muncul katanya berapa nilai tadi betul-betul 17 dari soal soal 40 betulnya 17 oke terus itu sebuah pembelajaran nilai habisnya 17 dari 40 bisa dihitung berapa itu berarti perlu persiapan yang jauh lebih matang lagi Oke semoga sukses ujiannya nanti di bulan kemudian apa sih April tanggalnya belum ketahuan belum ketahuan oke mudah-mudahan sukses bisa lanjut sekolah yang diinginkan Oke si bye udah belum belum selesai waktunya lu belum kasih baik Oh masih banyak terlihat tadi sih waktunya kelihatan gimana Om ini Pak saya mau cerita saya yang saya jawab 59 soal saya 21 soal ya segitu dah pokoknya Pak soalnya susah nggak susah jangan dipajarin aja jangan lupa PM di MTS promosi anggamu PM enggak biar pinter kalian aja di kelas ini tadi ada masalah gak enggak kalau yang suka diskonek apabila cuma kayak kesenggol dari bimbadinya sendiri kalau yang suka diskonek apabila macam enggak enggak palingnya tadi tokennya karena ada 15 mitis dan kita lihat sudah sedikit kegambar ya ada masalah dan solusinya bagaimana jadi ada sedikit perbedaan antara ruangan satu dan ruangan dua ruangan yang sebelah ruangan seni informasinya sering banget terjadi masalah konek atau sering ya intinya ada kendala teknis sedangkan di ruangan sebelah sana jauh lebih lancar hanya saja mungkin kalau 15 menit lewat token akan berganti masalah masalah yang tidak terlalu kemudian informasi dari siswanya soalnya mereka bilang susah banyak yang bilang susah dan masih hasil nilainya itu masih jauh di bawah dan perbedaannya tadi sedikit saya bilang perbedaannya pada kesempatan kali ini jadi nilainya itu tidak terlihat jadi pada saat selesai diterjakan soal itu akan terlihat yang betulnya berapa jadi soal 40 tadi 17 yang benar 3 yang 19 yang benar dari 40 kalau 17 ya di bawah 5 mungkin itu sedikit informasi buat orang-orang yang disana siswa yang disana 16 Jakarta khususnya intinya pesan saya pada saat masalah-masalah muncul saat menerjakan soal itu mbk nanti jangan dibawa panik jangan dibawa tegang karena pada saat ketegangan itu hadir kita itu mbk jangankan itu mergain soal untuk masalah yang menurut tidak menghadap situasi maksim walaupun karena tegang karena panik jadinya semuanya menggang intinya selalu menenangkan diri dan yang paling utama sekali adalah persiapan kalian pada saat ujian ingin menghadapi ujian persiapannya adalah belajar belajar dan belajar terus pulang soal-soal yang sudah dipelajari soal-soal yang mungkin sudah diberikan oleh guru atau pelatih di tempat bimbelnya karena itu akan membantu mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian nasional oke mungkin cukup sekian vlog kita kali ini ini season pertama entah akan ada season kedua atau enggak atau besok ya kita lihat saja saya mampu ambil selamat menikmati selamat menikmati